Jika saya mulai dengan kita kemarasan dulu, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran klinia Enjoyable Chemistry Kita ulangi sekali lagi Enjoyable Chemistry Kalau saya bilang Enjoyable, jawabannya Chemistry Enjoyable Chemistry Sebelum kita belajar, kita mulai Silahkan nama-nama berdiri, ikuti ibu ya Kita belajar dulu Tangannya di depan, kita buat huruf C ya Kalau penol, kita akan nyanyikan bersama-sama C-O-C-O-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T Bisa? Bisa Ya, kita ulangi sekali lagi, ayo C-O-C-O-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T C-O-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T-N-U-T Itu akan tahu, oh ini pH pakai rumus yang mana Nah, jadi kita lihat di sini pH atau potensial of hydrogen Ya, itu adalah min-lock konsentrasi H+. Ya, ada dua macam, bisa dalam bentuk larutan dan bentuk campuran Ya Coba siapa yang masih ingat kemarin Yang dalam bentuk larutan Itu apa dan apa? Asing Ya, asam Ya Apa lagi? Satu lagi Ya, basah Asam dan basah Yang dalam bentuk campuran dapat berupa Apa? Penyangga Ya, penyangga Larutan penyangga Atau buffer Ya, yang satu lagi Adalah hidrolisis Ya, hidrolisis Campurannya berupa Campuran hidrolisis Ya Nah, untuk asam Itu kita kemarin sudah ingat Ada berapa macam asam? Dua Apa saja? Sejauh Asam Buat Dan? Lemang Ya, asam lemang Asam semata Asam kandis Nah Jokoh Atau? Dua Lemang Lemang Ya Yang basah? Basah Ya, dibagi dua juga Yaitu basah Kuat Dan basah Basah Ya, lemah Itu ya Konsentrasi H plus Pada asam kuat Itu kita gunakan Konsentrasi H plus Jumlah ion H plus Dikalikan molaritas Asamnya Ya Kalau asam lemah Adalah akar dari konstanta asam Dikalikan dengan Dikalikan dengan Molaritas Asam Asam Ya Basah Basah Kuat Ya, yang basah kuat Basah 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 Bisa 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 Silahkan Yang O Jadi O Amin O Amin Sama dengan O Amin Sama dengan Sama dengan Kalau ini A Karena asam Jadi B Kalau polaritas asam MA Polaritas basah B Yang terluka bagaimana? Konsentrasi O Hamid Sama dengan? Kalau konstanta asam itu KA, konstanta basah KB Akar dari KB dikali MB Kalau dia Akan menjadi penyangga Atau buffer Maka jumlah asam lemah Atau basah lemah harus lebih banyak Daripada asam kuat Atau basah kuatnya Sehingga penyangga buffer Juga dibagi dua Ada penyangga asam Yang bersifat asam Ada penyangga yang bersifat Basah Basah Masuk larutan penyangga itu Ya Penyangga Larutan penyangga Atau buffer Atau dampar Itu adalah larutan yang dia bisa mempertahankan PH nya Walaupun diberikan sedikit asam Sedikit basah Atau diberikan sedikit air Siapa yang pernah di rumah sakit Di infus Bagi anak-anak yang pernah di infus Disitu pasti ada tulisan PH buffer Kenapa harus PH buffer Supaya sama dengan kondisi darah kita Kalau nanti PH nya terlalu asam Luluh Tungguluh darahnya Kenapa Tarut dalam asam Kalau terlalu basah Kecah Karena dia terlalu basah Makanya disebut tarutan penyangga Oke Siapa yang bisa Kemarin Menentukan Yang bersifat asam Yang baru ya Yang bersifat asam Itu dia akan Dikenali dengan H plus nya Yaitu Konstanta Asam Dikalikan dengan Mol sisa Asam Karena tadi dia harus lebih banyak Asam lemahnya Dibagi dengan Mol Garam Garam itu adalah Senyawa yang dia Dihasilkan dari Asam dan basah Akan menjadi garam Yang butuh basah Kita tentukan dengan Konsentrasi ohaminnya Kalau di asam Dia KK Maka di basah Dia Adalah KB Dikali mol sisa Basah Dibagi Mol Garamnya Ya Untuk hidrolisis Ada tiga Bagian Atau tiga Basah hidrolisis Yang pertama Ada apa Pusmawati Bisa sebutkan Larutan yang tidak Terhidrolisis Ini yang terdiri dari Asam kuat Dengan asam kuat Karena sesama kuat PH nya netral Sehingga dia tidak Terhidrolisis Ya Tidak Terhidrolisis Ini konsentrasi H plus nya akan sama dengan Konsentrasi Terhidrolisis OH minus Yang kedua Terhidrolisis Terhidrolisis Sebagian Nah kalau yang terhidrolisis Sebagian itu Kalau dia berasal dari Asam lemah Dengan basah kuat Atau Basah lemah Dengan Asam kuat Ini basah kuat Ya ini Mikroisis Ya Jadi dia masih ada Yang berbentuk Bersifat Asam Dan Bersifat Basah Karena disini Basah kuat Ini asam lemah Saya singkat ya Lemah dengan Basah kuat Yang ini basah lemah Dengan asam Kuat Ya Ini jadi Karena basahnya yang lebih kuat Berarti konsentrasi H plus Atau Oh minus Oh minus nya Ya Oh minus Akan sama dengan Karena ada asam lemah K A atau K B K K nya Akan K B Per K A K K K K K konsentrasi Garam Demikian juga Yang Basah lemah Dengan asam kuat Karena asam kuat Ini yang H plus Ada basah lemah K W Per K B Dikali Konsentrasi Garam Ya Ter Hidrolisis Total Ini yang berasal Dari asam lemah Dengan basah lemah Jadi sesama lemah Lihat Nah disini Yang digunakan Adalah K plus Dilihat dari K A nya K A dan K B Siapa yang lebih Besar K W K K B Ber K A Ya Nah Kalau dia lemah Baik basah Maupun asam Pasti ada K A Dan pasti ada K B Ya Bagaimana Sudah bisa dipahami Bagaimana 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 Terima kasih.